Intro Kelompok militan Houthi menyerbu markas besar kantor hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa di ibu kota Sana'a Yaman. Mereka juga menyita dokumen, perabotan, dan kendaraan. Tindakan ini dilakukan seorang militan yang didukung Iran itu telah menargetkan pengiriman barang di seluruh koridor Laut Merah terkait perang Israel Hamas di jalur Gaza. Mereka mengambil alih gedung kantor hak asasi manusia PBB di sana pada 13 Agustus 2024. Selanjutnya memaksa pekerja PBB Yaman untuk menyerahkan barang-barang milik mereka termasuk dokumen, perabotan, dan kendaraan. Dikutip dari The Times of Israel, insiden ini dibenarkan oleh Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk. Turk lantas memerintahkan pasukan Ansarullah meninggalkan lokasi. Tanya itu mereka juga diminta segera mengembalikan semua aset dan barang-barang. Namun juru bicara Houthi tidak membalas panggilan telepon ataupun pesan untuk mengonfirmasi kebenaran kabar ini. Kantor HAM PBB sebelumnya telah menangguhkan operasi kantor tersebut di Sana'a dan wilayah Yaman lainnya. Namun kantor tersebut masih beroperasi di wilayah Yaman yang dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.